Apa benar ada bantuan 2,4 juta rupiah di bulan September Bagi para KPM PKH, BPNT dan BST Nah seperti apa informasinya Sobat Youtube Simak terus video ini sampai habis Jangan di skip Karena ada informasi penting dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman Sobat Youtube Apa kabar semuanya Semoga kita tentunya diberikan kelancaran rezeki ya Amin ya Rabbal Alamin Termasuk pribadi saya sendiri Kembali lagi bersama kami di channel Guru Circo Media berbagi informasi untuk penyampaian program bantuan pemerintah Dan informasi bermanfaat lainnya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube pada kesempatan video kali ini Yaitu ada informasi yang sangat membahagiakan Bagi para keluarga penerima manfaat KPM PKH atau BPNT Nah Sobat Seperti yang sudah kita ketahui bersama Banyak sekali KPM PKH atau BPNT Yang bantuan sembakonya ini tidak cair-cair Sejak bulan Januari kemarin Dan kalau kita hitung Berarti KPM PKH atau BPNT ini Sudah tidak cair bantuan BPNT-nya selama 8 bulan ya Dari bulan Januari, Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus Nah tertundanya pencairan bantuan sembako ini Bagi para KPM PKH atau BPNT Bukannya kemensos tidak akan mencairkannya Untuk keluarga penerima manfaat PKH atau BPNT Bagi Sobat Youtube KPM PKH atau BPNT yang bantuan sembakonya ini belum cair Tetap optimis ya Dan tetap semangat ya Karena Kementerian Sosial tetap akan mencairkan bantuan sembako Yang tertunda pencairannya yang dimiliki KPM PKH atau BPNT Akan tetapi tertundanya pencairan bantuan sembako ini Karena datanya yang masih mengalami perbaikan di pusat ya Dan ada proses verifikasi berkas KPM Yang dilakukan oleh bank penyalur seperti Bank Himbara Baik Sobat Youtube Sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan informasi bantuan sosial terbaru Dan informasi bermanfaat lainnya Dan tekan tombol like-nya Dan silahkan di-share di media sosial Sobat Youtube Jika dirasa informasi ini bermanfaat Baik kita lanjutkan informasinya Pencairan BPNT yang sempat tertunda ini Seperti seorang KPM asal Garut, Jawa Barat Bantuan BPNT-nya sudah selama 7 bulan ini belum cair Tetapi pada minggu ini di bulan Agustus Bantuan BPNT-nya cair untuk 7 bulan sekaligus Alhamdulillah BPNT pertama ku langsung cair 7 bulan Semoga yang belum cair bisa segera cair Amin Kemudian KPM lain pun yang tertunda pencairannya Juga sudah mulai dicairkan Seperti ini Sama bun Aku juga double 5 bulan Alhamdulillah ya bun Kemudian ada lagi KPM yang tertunda pencairannya ini Di bulan Agustus ini cair Alhamdulillah sama bun Punya saya dari Januari tidak keluar Kemarin langsung keluar 5 paket Nah jadi seperti itu ya sobat Pencairan BPNT yang tertunda ini sudah mulai disalurkan Dan semoga bagi anda yang belum cair Dapat segera cair bantuan BPNT Atau bantuan PKH dan bantuan BST-nya Amin Baik kemudian ada informasi penting selanjutnya Sobat Youtube Apa benar KPM PKH BPNT dan BST Akan mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah Di bulan September 2021 besok Nah ini ya sobat Memang benar ya Mulai bulan September 2021 besok Kemendikbud akan menyalurkan RP 745 miliar Untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa Yang terdampak COVID-19 Bantuan UKT ini diberikan Sesuai besaran UKT Dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah Jika UKT lebih besar dari 2,4 juta Selisihnya itu menjadi kebijakan perguruan tinggi Sesuai kondisi mahasiswa Nah bantuan UKT ini atau uang kuliah tunggal Menyasar kepada mahasiswa yang aktif kuliah Bukan penerima kip kuliah Ataupun bidik misi Serta kondisi keuangannya Memerlukan bantuan UKT Pada semester ganjil tahun 2021 ini Jadi bantuan ini bukan untuk KPM PKH, BPNT, dan BST ya Sobat Youtube Bantuan ini bagi keluarga yang memiliki Anak kuliah Sedangkan bagi keluarga PKH Atau BPNT, dan BST itu Amat sedikit ya Yang memiliki anak kuliah Kalaupun ada yang memiliki anak kuliah KPM ini bisa mendapatkan bantuan kip kuliah Jadi biaya kuliahnya ini gratis atau ringan sekali Sedangkan bantuan UKT ini Justru bantuan uang kuliah yang mana Biasanya keluarganya memang sudah cukup mampu Karena anaknya saja bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi Melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi Nah bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT ini Diharapkan segera mendaptarkan diri Kepimpinan perguruan tinggi Untuk diajukan sebagai penerima bantuan Ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dan ini yang pentingnya ya Sobat Youtube Nantinya bantuan UKT ini akan diseluruhkan ke Mendikbud Langsung ke perguruan tinggi Masing-masing tersebut Jadi bukan kepada mahasiswa atau keluarganya Baik Sobat Youtube Demikian informasi dari saya mengenai Yes, bantuan BPNT cair untuk 7 bulan Bagi KPM PKH atau BPNT kategori ini Dan apa benar ya Ada bantuan 2,4 juta rupiah Di bulan September Bagi KPM PKH, BPNT, dan BST Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Jangan lupa tekan tombol like-nya Dan silahkan di-share di media sosial Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton